Hai jumpa lagi dengan Kamil motor kali ini mau perbaiki radiator ya bocor bagian selangnya setelah kita buka itu retak ya Eh apa namanya si selang plastiknya yang ini juga sudah lem leman jadi kita akan service saja ya radiatornya karena dia sudah tidak bisa diklaim karena dia sudah bocor ya seperti itu yang harus diperbaiki adalah ininya ya casingnya bagian pinggir apa sebutannya ya yang dari plastik itu jadi terus diganti semua tuh ke bawah dibikin pakai kuningan biasanya ya jadi kalau ganti pipa yang ini kan harus diganti sama casingnya ya tutupnya tutupnya ini akan plastik dan nanti kita ganti pakai yang model kuningan seperti itu ini yang paling susah biasanya ngelepas lang yang bawah ya yang bagian bawah itu itu susah biasanya karena kalau sudah lama akan berkarat di dia susah di lepas ya klipnya nanti itu kita akan sama ya kita akan ganti juga nanti pakai selang dan diklaim saja biar gampang kalau buka pasangnya seperti itu ya akhirnya kena juga ya walaupun keras ini yang dibuka adalah bagian atas eh maksudnya bagian samping ya kiri-kanan mau kita ganti pakai yang model kuningan ya ini prosesnya bikinnya lama ya berjam-jam bisa tiga jam memang sih perlu ketelitian ini tukang radiatornya bikin makanya harganya juga cukup mahal ya untuk satu bagian itu dia cukup mahal lah 3x2 berarti ya karena kiri-kanan tetapi tentunya lebih murah dibanding ganti radiator ya soalnya sekarang ganti radiator memang di atas 2 juta ya tetapi ya itu juga kadang susah barangnya ya untuk bikinnya ya pakai kuningan dibentuk sedemikian rupa supaya menyerupai dari bentuk aslinya ya tutup aslinya yang disamping kidan kanan itu dibentuk sedemikian sampai menyerupai lah ya dan fungsinya harus sama seperti yang di radiator ya selangnya harus sama terus posisi harus sama buat locknya juga harus sama tapi kalau tukang radiator ini dia biar biasa ya jadi bisa ya rumit ya bikinnya saya lihatin juga memang perlu ketelitian ya seperti nanti untuk masang ke selang bagian bawah dia tidak boleh kepanjangan tidak boleh kependekan karena kalau kepanjangan nanti susah selangnya apalagi kependekan jadi memang rumit ya ini yang bagian sebelah lagi kita lagi dipasang sama mereka ya masangnya ya ditempel dikasih di sealer dan di klip ya ada pinggirannya kan ada klipnya itu di klip lagi ya sama seperti yang sebelumnya oke ya sudah dipasang radiatornya di mobil lagi di bleeding ya ya ini kita cek kebocoran-kebocorannya apakah masih ada kebocoran dan dibetulkan ya pastinya kelemannya terus kita apa running beberapa saat sampai ekstrapenya muter ya sambil kita pastikan airnya cukup dan pastikan si panasnya itu merata ya di tiap bagian radiator berarti itu sudah bagus kalau ini sudah dites ya barusan dites ya suhunya ekstrim ya turunnya dan AC nya juga lebih dingin tentunya ya seperti itu mungkin ini saja ya untuk pekerjaan service radiator dan ini satu lagi ya tambahan ini adalah ganti dari motor washer ya motor washer jadi ganti pakai yang universal seperti itu karena kalau yang korinya ya lumayan harganya bisa tiga kalinya hanya perbedaannya di konektor saja ya di soketnya itu beda jadi kita harus ganti konektornya tentunya kita jumper saja ya dengan yang kabel yang baru dibikin kabel baru tetapi soketnya tidak dipotong nanti kalau mau diganti pakai yang aslinya lagi tetap masih bisa seperti itu akan di persian pengganti sampai ke dalam harapan tengah hari ini kita harus mencoba kita harus mencoba saya akan mencoba airnya sudah jalan ya ini sudah jalan terus tinggal disetel saja ketinggiannya supaya pas nanti tadi konektor juga di isolasi ya biar tidak konslet seperti itu ini udah malam ya sebentar lagi sudah pulang sampai disini dulu pekerjaan hari ini semoga ada manfaatnya sampai jumpa lagi